Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi di video kali ini saya ingin membahas total tiket Transformers Yang bisa kalian dapatkan guys ya Nah jadi pertama kalian bisa mendapatkannya melalui pre-register ya Jangan lupa di pre-register Maka disini kalian akan mendapatkan 1 tiket Transformers pas guys ya Yang bisa kalian klaim pada tanggal 28 Mei Dan di tanggal tersebut nanti ada quest tambahannya Oke sebelumnya disini kalian juga bisa mendapatkan 10 Transformers pas guys Tapi harus beli pakai Diamond guys ya Nah di pembelian pertama itu harganya cuma 50 Diamond Nanti di pembelian kedua harganya naik jadi 175 Diamond Dan di pembelian ketiga itu harganya 405 Diamond Tapi dapatnya 2 Transformers pasnya guys Berarti kalau kalian beli semuanya disini total Diamond yang dibutuhkan adalah 1790 Diamond guys ya Jadi sekitar setengah harga dari harga gacanya Karena harga gacanya 2200 Gak setengah juga sih Tapi ya overall lebih murah lah untuk mendapatkan 10 tiket ini lah guys ya 10 tiket tambahan ini harganya lebih murah dibanding Kalian nge gacanya yang dengan harga 2000 Diamond disini guys ya Tapi ingat selain kalian bisa mendapatkan Transformers tiket Disini kalian juga berkesempatan untuk menggosok kartu guys Nah jadi di kartu ini itu ada price poolnya Kalau teman-teman perhatikan Kalau kalian hoki ketika menggosok kartunya Teman-teman juga bisa mendapatkan skin Transformersnya secara langsung ya Tapi disini ada hadiah pasnya juga guys Jadi ada avatar border Ada emote ya Kemudian disini juga ada quick chatnya ya Tapi ini quick chat yang lama deh kayaknya guys ya Bukan yang baru ya Tapi quick chat yang lama guys ya Dan untuk efek eliminasi KO Efek spawnnya juga yang lama ya Bukan yang baru guys ya Skin turretnya juga sama Skin turret lama Soalnya yang Transformers baru ini Ketiga skin ini tidak ada skin turret khususnya guys Gak tau kenapa ya Oke kalau gitu kita akan coba gosok kartu Karena disini kita mempunyai 7 kesempatan Kita lihat dapat apa saja guys ya Digosokkan pertama Oke kita dapat Graffiti ternyata guys ya Graffiti Autobot 7 hari Kita gosok lagi Yang kedua Oke Graffiti lagi guys Tapi ini yang Decepticon 7 hari ya Kita gosok-gosok lagi guys Graffiti lagi ternyata guys ya Kita gosok dari samping ke atas Dapat quick chat Ya udah punya saya Tapi kalau kalian hoki bisa sih Dapat skin guys Kira-kira ada gak yang menggosok kartu ini Dan mendapatkan skin Transformers guys Langsung DM ke IGV Gaming guys ya Wah dapat emote guys Tapi emotnya udah punya guys ya Sebenarnya ini ada emote baru sih Kok gak dikasih ya Ini emote yang ini My team will come nih guys Cuman kok gak dikasih sama muntut gitu Oke dapat quick chat lagi Dan ini gosokan terakhir kita Kita akan lihat Oh udah habis guys Gak ada lagi Oke jadi pada tanggal 28 Mei nanti Kalian bisa langsung claim ya Satu tiket Transformersnya Kemudian disini ada questnya Yang dimana ternyata questnya itu Sama persis dengan yang di Advance Server guys ya Disini kalian tinggal login ke dalam game Dapatnya 1 Top up dalam jumlah berapapun Terserah itu dapatnya 2 Top up total 100 Diamond Dapatnya 3 Dan top up 250 Diamond secara total Dapatnya 5 Wah ini banyak sekali sih guys ya Kemudian gunakan 100 Diamond dapatnya 2 Dan gunakan 250 Diamond dapatnya 3 Berarti total disini kalian bisa mendapatkan 16 Transformers tiket Ditambah dengan yang pre-order 1 Jadi 17 disini Ini untuk yang fase pertama Yang akan dimulai pada tanggal 28 Sampai tanggal 30 Mei guys ya Dan kemudian untuk fase keduanya Itu akan dimulai pada tanggal 11 Juni Sampai tanggal 13 Juni Nah di fase kedua itu Sudah tidak ada pre-register lagi Dan untuk questnya juga masih sama Seperti yang di fase pertama Yaitu login top up dalam jumlah berapapun Top up 100 Diamond Top up 250 Diamond Gunakan 100 Diamond Dan gunakan 250 Diamond Totalnya 16 tiket lagi guys Kemudian untuk yang menggunakan Diamond itu Tidak harus kalian pakai di event Transformers Tidak perlu dipakai buat gacha Kalian bisa pakai buat beli apapun Yang penting menggunakan Diamond biru tersebut Mau dibeli Star Trek member bisa Mau dibeli skin juga bisa Mau dibeli apapun juga bisa Mau dibuat gacha juga bisa ya Diamond yang terpakai buat gacha itu juga terhitung Menyelesaikan yang menggunakan 250 Diamond ini guys Oke kemudian untuk fase ketiganya Itu akan dimulai pada tanggal 2 Juli Sampai tanggal 4 Juli Dan untuk questnya juga masih sama Kalian bisa mendapatkan 16 tiket di fase ketiganya Berarti disini total tiket yang bisa kalian dapatkan Ketika menyelesaikan semua questnya Itu adalah 49 Yang artinya disini kalau kalian menyimpan tiket Dari fase pertama sampai fase ketiga Kalian akan mendapatkan 1 skin Transformers lagi Di garis bingo Karena 49 kali draw Kalau kalian jumlahkan genapkan di 50 kali draw Itu sudah pasti dijamin mendapatkan 1 garis bingo Karena disini ada rumor yang mengatakan bahwa Jumlah draw maksimalnya itu adalah 50 kali Untuk mendapatkan garis bingo Jadi tidak ada pola yang 60 kali draw Kalian hanya tinggal nambah berapa 50 Diamond doang untuk menggenapkan 50 kali spin Nah terus disini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian dulu guys ya Bang misalkan kalau saya sudah draw nih Di fase pertama sudah draw 9 kali Nanti kalau di fase kedua saya lanjut draw lagi Apakah yang 9 kali tersebut di reset atau tidak Jawabannya tidak di reset Jadi kalian bisa lanjut Di akumulasi terus jumlah draw kalian Pokoknya jumlah draw tersebut akan di reset Ketika kalian mendapatkan 1 kotak bingo guys ya Kemudian untuk kotak bingo yang sudah kalian peroleh Itu juga tidak akan di reset selama event ini berlangsung ya Jadi maupun ada 3 fase untuk quest tiketnya Itu tidak berpengaruh ke kotak bingo yang sudah kalian dapatkan itu guys ya Oke jadi disini saya akan coba gacha juga guys Di akun utama saya guys ya Kita akan cicil aja gachanya Kalau kalian mengikuti event questnya Itu jauh lebih murah sih guys ya Daripada kalian langsung nge-gacha pakai 2000 Diamond ya Karena hanya bermodalkan pop-up 250 Diamond Kalian sudah bisa mendapatkan 10 kali spin ya Nah kemudian Sisa yang menggunakan 250 Diamond itu Kalian belikan Star Trek Member aja udah ya Gak usah dipakai buat nge-spin di Transmortus juga gak apa-apa gitu loh guys ya Oke sekarang saya akan draw 1x1x ya Saya akan lihatkan ya Bahwa draw 1x1x juga akan dijamin mendapatkan skin Roger ya Yang Grimlock tersebut guys ya Oke ini skin pertama yang kita dapat guys Esmeralda guys Ini udah draw keempat ya Lanjut Yang kelima kita dapat skin epic guys Wow Ternyata 10 kali draw pertama juga bisa mendapatkan skin epic Selain mendapatkan skin Roger yang Grimlock ya Nah yang keenam kita dapat skin lagi Banyak ya skin yang kita peroleh guys ya Ini yang ketujuh Dapat potion Kedelapan Kita mendapatkan skin turret Bumblebee Kesembilan Dapat raw skin fragment Dan yang ke 10 Dan yang ke 10 dapat skin Roger Grimlock Dalam satu hari Di draw semuanya kan lebih mahal disini guys ya Oke disini kita masih punya sisa 2 tiket lagi Karena skin yang double tersebut tidak akan dikonversi menjadi rare skin fragment Melainkan akan dikonversi menjadi tiket guys ya Lanjut Draw lagi Dapat magic wheel potion Yang kedua kita dapat skinnya si Hanzo guys ya Oke jadi buat teman-teman yang pengen tau kalian udah draw keberapa kali Kalian bisa lihat disini guys Yang tulisan bingo guys Yang dibawah 2 per 10 Berarti disini saya udah draw 2 per 10 Nah untuk yang jumlah draw ini Itu gak bakalan di reset ya Setiap pergantian fase quest ticket itu tidak bakalan di reset Akan diakumulasi terus guys ya Yaudah kita lanjut sampai dapat 1 skin deh guys ya Kita akan draw 1 kali 1 kali Genapkan dulu 10 kali draw guys ya Untuk polanya sendiri Belum bisa saya kasih ke kalian guys Karena disini saya masih mencari informasi polanya Belum dapat nih Rata-rata kalau saya lihat yang nge-gacha itu Dapat di pola 40 kali draw Nah disini saya mau mencari yang pola 30 kali draw Ada gak sih? Buat teman-teman ya Yang sudah draw dan mendapatkan skin transformers ini Kalian kalau dapat di pola 30 kali draw Langsung DM ke VGaming guys ya Karena disini saya sedang mengumpulkan data-data polanya Nanti saya gabungkan semua Baru nanti saya tunjukin pola-polanya guys ya Nah kalau seperti yang ini kan kita dapat di pola 2 Baru ke 1 ya Semoga bisa dapat yang kotak ketiga habis ini guys ya Kita langsung draw 10 kali aja Pakai diamond guys Oke dapat skin lightboardnya Fanny guys Apakah dia ke kotak 3? Sepertinya tidak ya Dari 2 ke 1 baru ke 7 dia guys ya Sepertinya ini pola 40 kali draw sih Saya yakin ini pola 40 kali draw guys ya Lanjut Dapat skin Onimusa nya Alpha ya itu ya Wah ternyata pola 50 kali draw guys 2, 1, 1, 7, 8 guys 2, 1, 7, 8 polanya ya Bentar ini kita ada 5 tiket Let's go Dapat skin Epic Saber Nah ini dia 2, 1, 8, 7, 9 Pola 50 kali draw Dan tidak ada pola 60 kali draw katanya ya Jadi maksimalnya adalah 50x draw saja Dan skin yang kita dapatkan disini adalah Starscream Aldous Jadi untuk antara Popol dan si Aldous itu random dapatnya guys ya Karena disini kan saya sudah punya skin Transformers yang lama ya Kalau kita lihat di price poolnya sendiri Nah ini yang lama kan sudah dimiliki Tapi buat teman-teman yang belum memiliki skin yang lama Kemungkinan kalian akan dikasih skin Transformers yang lama ya Tidak diprioritaskan mendapatkan skin Transformers yang baru guys ya Pokoknya random lah Oke sisa satu guys ya Popol dan Kupa Dan saya tidak akan gacha lagi Saya akan kumpulkan dulu tiket dari fase pertama sampai fase ketiga Baru kita gacha guys ya Terima kasih guys sudah menonton video ini Jangan lupa di like, komen, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax